Selamat ketemu lagi di acara memasak di dapur Paeja Storik. Ibu sekarang mau memasak capcai. Bahan-bahannya ini udah diiris-iris. Bahan-bahannya ini pecai, sama blokoli, sama wortel. Kenapa nggak pakai baso-baso atau cosis? Ini capdanya sangat sederhana. Karena kalau pakai yang gitu-gitu, pakai yang enak-enak, takut ada cholesterol ya. Jadi pakenya ini aja bahan-bahannya nggak pakai sawi atau apa aja. Ini sederhana tapi enak. Bahan-bahannya cuma dipotong-potong bawang putih, sama bawang merah, bawang bombay, pedas, sama atom. Sekarang mau mulai memasak. Nah ini dipanaskan dulu. Ini minyaknya. Cuma 8 sendok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya cukup. 8 sendok. Ini udah panas minyaknya. Lalu masukkan ini. Ini bahannya yang sederhana, yang nggak diulek ya. Kalau capdanya itu ada 2 macam bumbunya. Ada yang mau diulek, pakai yang itu kemiri. Ketisnya yang diulek pot. Ya nggak, teman. Dimasukin aja. Kayaknya udah dadu-dadu bawang putih. Yang dimasukin terlalu dahulu ini. Yang pertama bawang putih. Karena nggak cepet terturung kalau bawang putih ini. Nggak bosong. Nggak bosong. Ini udah aromanya udah sedap. Masukkan ini bawang merahnya. Tapi ini jangan terlalu besar. Lalu masukkan ini. Portalnya. Portalnya. Portalnya ini udah dicuci ya. Udah dikotong-kotong. Ditunggu beberapa meningit. Supaya. Itu. Jadi masukin dulu bumbu yang lainnya. Seperti pedas. Ini pedas. Sama bumbu atong. Pedasnya masukkan ya ke sini. Boleh separohnya. Boleh. Satu. Setelah. Tergantung selera ibu buku. Kalau atongnya ini sebungkus aja cukup. Bumbunya satu aja ini. Bumbunya satu aja ini. Bumbunya satu aja ini. Garang. 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 Satu sendok teh. Ya. S. 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 setelah 10 menit ya ibu-ibu ini potelnya udah mematang lalu masukkan ini brokoli kembang kol kalau ada mah pakai brokoli yang hijau belum enggak ada persiapannya kalau enggak ini mendadak ini ini dimasukkan berapa menit ya lalu masukkan ini bombaynya ke sini yang udah diiris-iris bombay terakhir tinggal masukkan ini pecai ya pakai pecai ibu-ibu masukkan ini masak saya sederhana tapi enak ya dan mengandung kalentero enak ya bentar lagi masak tidak matang ibu-ibu ini pasakannya, cap cainya sudah matang tadi sudah dimasukkan wortel 10 menit ditambah lagi masukkan kembang kol sama pecai sudah ada 10 menit sekarang sudah matang sudah enak rasanya kalau kurang enak ditambahkan apa bumbunya yang kurang apa misalkan masukkan lagi tergantung selera mau manis, mau asin mau pedas sekarang dimasukkan udah matang ya tete-tete ibu-ibu ini cap cainya sudah matang kalau ibu-ibu nggak punya bahan-bahan yang langkak bisa berjalan bisa jalan enak nggak pakai yang jauh-jauh juga emang asal bumbunya pas ya udah matang ini hasilnya ya ibu-ibu lihat ini pasakannya udah selesai boleh dicoba boleh dilihat boleh coba masak ya kesekian ini hasilnya begini ibu-ibu selamat selamat mencoba dengan satpen ya jangan lupa dan story sampai jumpa di lain kesempatan dan sama bunda